Pemerintah Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung mengadakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan bulog PKK dan sualayan lokal Kabupaten Temanggung. Naiknya harga sembako yang signifikan mendorong masyarakat Kecamatan Tembarak berikan respon positif terhadap gerakan ini. Ratusan masyarakat Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung berbondong-bondong menghadiri gerakan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah setempat. Gerakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi kenaikan tajam harga sembako dan kebutuhan menjelang lebaran lainnya. Gerakan ini menjadi penyelamat bagi masyarakat yang terbebani dengan kenaikan drastis harga sembako, khususnya memasuki bulan suci Ramadan. Target pasar yang dituju adalah masyarakat Kecamatan Tembarak sendiri. Dalam gerakan ini disediakan 5 ton beras bulog SPHP, telur, dan sembako lainnya. Harga beras di pasar konvensional melambung tinggi mencapai kisaran 16 hingga 17 ribu rupiah per kilogramnya. Namun di pasar murah yang digelar harga beras yang ditawarkan hanya 54.500 rupiah untuk 5 kilogramnya. Tak hanya itu, harga telur juga menanjak tajam di pasaran mencapai 30 ribu per kilogramnya. Namun dalam gerakan pangan murah ini dipatok lebih terjangkau hanya 24 ribu rupiah per kilogramnya. Targetnya masyarakat sewilayah Kecamatan Tembarak. Targetnya memang mereka saat ini membutuhkan semuanya. Alhamdulillah dari 13 desa ini datang semua ke sini. Sehingga biar rata ini di sistem kupon dan dibatasi mulia biar semuanya bisa merasakan harga yang cukup murah. Harapannya ya harga bisa tekan, masyarakat sebutuhannya tercukupi dan ke depan kalau memang masih seperti ini harga-harga, kegiatan seperti ini masih bisa berkelajutan. Pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan bulog saja, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat yaitu PKK dan sualayan lokal Kabupaten Temangku. Hal ini memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dan keperluan lebaran dengan harga yang lebih terjangkau. Mungkin tanggapannya dengan adanya pasar murah ini gimana, Bu? Alhamdulillah sangat membantu sekali. Saya sebagai rakyat yang agak kekurangan, adanya beras murah ini sangat-sangatlah membasis buat kami. Ibu yang di sini dapat apa, Bu? Hanya dapat beras, semau telur sudah habis, sudah kesiangan, terus datang. Terus harganya bagaimana, Bu? Harganya lumayan murah. Dari pasaran? Iya. Terus harapannya, Bu? Kedepannya gimana, Bu? Semoga besok-besok itu harga sembako lebih murah lagi. Kasian yang kayak saya ini. Nama lengkap, Sintan? Awana. Sintan? Awana. Awana, iya. Hal ini? Kurovia. Kurovia, iya. Melalui gerakan ini diharapkan beban ekonomi masyarakat dapat sedikit terangkat. Gerakan pangan murah menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menghadapi sektor ekonomi.